UMG Season 198, Masih Ingin Bertarung Aku, aku akan tunduk padamu Meskipun Ye Yuan mengatakannya dengan santai, seperti mendiskusikannya dengan Daoles, dia tahu bahwa Ye Yuan tidak bercanda dengannya Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, aku akan membawamu masuk sekarang Jangan melawan, jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya Petik 2. Sudut mulut Daoles bergerak sedikit, dia sangat tidak mau di dalam hatinya Dia, pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi kaisar yang ditinggikan, sebenarnya berakhir sebagai budak orang kecil Bagaimana membuatnya menerima ini? Kecuali, berada di bawah atap orang, tidak ada pilihan selain menundukkan kepala Saat ini, itu juga bukan terserah dia lagi Akhirnya berhasil keluar dari segel, tapi hasilnya seperti hasil Dia tidak mau Tepat pada saat ini, energi yang dalam langsung diserap oleh Daoles, menghilang Ada dasles yang menekan di dalam soul suppressing pearl, jadi Ye Yuan secara alami tidak perlu khawatir Dia awalnya berencana untuk langsung menghapus Daoles Tapi setelah dipikir-pikir, meskipun Daoles ini kehilangan semua ingatannya, dia bagaimanapun juga adalah pembangkit tenaga listrik di era kuno Mungkin suatu hari, Ye Yuan bisa menggunakannya Brother Ye, ayo cepat pergi Iblis tulang itu tidak lemah Jika mereka kembali, sepertinya kita juga tidak bisa menghindari pertarungan yang sulit, Song Yu mengingatkannya Ye Yuan menganggup dan membawa semua orang pergi Siapa yang mengira begitu mereka keluar dari gua, mereka bertemu langsung dengan beberapa orang Siapa mereka jika bukan Zhuomo, Feng Xiaotian, dan yang lainnya Tapi saat ini, anak-anak takdir yang lemah di sekitarnya sudah menghilang Kemungkinan besar, mereka sudah jatuh Saat Zhuomo dan Feng Xiaotian melihat Ye Yuan dan yang lainnya, wajah mereka segera berubah Melihat gua di belakang Ye Yuan dan yang lainnya, Zhuomo berkata dengan suara serius, mengapa kalian ada di sini? Mungkinkah, sisa-sisa Empyrean telah diambil oleh kalian semua? Murid Feng Xiaotian juga sedikit menyusut, tetapi yang dia perhatikan berbeda dari Zhuomo Song Yu, kamu benar-benar menerobos Tidak? Tunggu, kalian semua Kalian semua menerobos Feng Xiaotian menemukan bahwa Song Yu tidak hanya menerobos menjadi dewa sejati cakra wala keempat Tetapi yang lain juga membuat kemajuan besar dalam kekuatan selain Ye Yuan Menerobos lebih dari sekadar alam kecil Masing-masing dan setiap dari mereka secara praktis hampir menembus untuk menjadi dewa sejati cakra wala keempat Kesempatan beruntung yang menantang surga seperti apa yang mereka temui Untuk benar-benar bisa melakukan terobosan secara kolektif Dengan Feng Xiaotian mengatakan demikian, Zhuomo juga menyadarinya Kejutan ini sama sekali tidak signifikan Dia dan dua orang Zhuomo sama-sama memiliki aura penunggang kaisar Sebelumnya, mereka juga masing-masing menemukan peluang keberuntungan besar sebelum nyaris berhasil menerobos Menjadi dewa sejati cakra wala keempat Ada pun orang lain yang mengikuti mereka Mereka tidak seberuntung itu Tapi pasukan Song Yu benar-benar secara kolektif menerobos Pertemuan kebetulan semacam ini benar-benar fantastis Song Yu hanyalah aura kekaisaran Ini membuat Zhuomo dan Feng Xiaotian benar-benar meremehkannya Namun siapa sangka Song Yu sekelompok orang ini justru menyusul jejaknya tanpa mengeluarkan suara Heh, apa kamu sangat terkejut? Aku, yang hanya memiliki aura kekaisaran Benar-benar mengikuti kecepatan kultifasi kalian semua Aura yang melampaui kaisar ini Kata Song Yu dengan wajah puas Feng Xiaotian memiliki tampilan yang suram Jelas tercekik saat dia berkata dengan suara serius Izinkan saya bertanya, apakah sisa-sisa empirean diambil oleh Anda semua? Song Yu berkata sambil tersenyum dingin Jadi bagaimana jika ya? Cahaya dingin muncul di mata Zhuomo saat dia berkata dengan suara dingin Serahkan dan aku akan menghindarkan kalian dari kematian Dia saat ini menerobos ke alam dewa sejati cakrawala keempat Membuat kepercayaan dirinya meluap Dengan kerja sama Feng Xiaotian Dia tidak percaya bahwa Song Yu masih bisa menimbulkan gelombang apapun Adapun kekuatan Ye Yuan, meskipun merepotkan Mereka sudah menerobos ke alam dewa sejati tahap menengah Rentang kekuatan di tengah sangat besar Bahkan jika Ye Yuan memiliki harta roh empirean Tidak mungkin menjadi pasangan mereka lagi juga He he, sentimen yang terdengar sangat tinggi Jika Anda memiliki kemampuan, ambillah sendiri Kata Song Yu sambil tertawa dingin Huh, hal sembrono dan buta Menginjak bulan ke barat, petik dua Setelah dia selesai berbicara, Zhuomo tidak mengucapkan sepatah katapun Mengangkat tangannya, itu adalah gerakan pedang yang sangat cepat dan dahsyat Song Yu juga tidak ceroboh, mengangkat pedangnya dan maju Kedua orang itu bentrok bersama Menerobos kerilem dewa sejati tahap menengah Keributan kedua orang itu luar biasa Lebih dari besarnya lebih kuat dari sebelumnya Di sampingnya, sosok Feng Xiaotian bergerak dan hendak bergabung dalam pertempuran Bertarung dua lawan satu Tiba-tiba, sosok menghalangi di depannya dan berkata dengan dingin Lawanmu adalah aku Feng Xiaotian memandang Ye Yuan dan berkata sambil mencibir Pang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan dengan memiliki dua harta roh empirean Ye Yuan masih acuh-ta'acuh saat dia berkata Kamu bisa mencobanya Wajah Feng Xiaotian menunduk dan dia berkata sambil mendengus dingin Baik, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatan dari alam dewa sejati tingkat menengah Bang! Saat dia melepaskan kekuatan dunia yang kuat, wajah semua orang tidak bisa tidak berubah Kekuatan Feng Xiaotian lebih dari satu level lebih kuat daripada saat bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya Ada jurang pemisah besar antara alam dewa sejati cakrawala keempat dan alam dewa cakrawala ketiga Masih gerakan yang sama, tetapi kekuatan sudah tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama Heh, selama aku membunuhmu, aku juga bisa mendapatkan kesempatan keberuntungan yang sangat besar Harta karun roh empirean pada anda adalah milik saya Sembilan cakrawala jadi dragon sword, pergi dan mati Petik 2 Feng Xiaotian tertawa keras, cahaya pedang yang cepat dan ganas memotong ke arah Ye Yuan Kali ini, Ye Yuan tidak mengeluarkan Stellar War Banner Dia perlahan menutup matanya, tubuhnya menjadi sangat tenang Dia tampak seperti orang mati Saat Feng Xiaotian melepaskan sinar cahaya pedang itu, mata Ye Yuan tiba-tiba terbuka Segel hidup dan mati Hidup dan mati, dua jenis konsep yang sama sekali berbeda terjalin dan muncul Berubah menjadi segel yang sangat kuat, bertemu dengan cahaya pedang Feng Xiaotian Bang Sosok Feng Xiaotian langsung terlempar ke belakang Terbang lurus beberapa ratus kaki sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya Dia memandang Ye Yuan dengan wajah tercengang, penuh ketakutan di matanya Bagaimana orang ini tahu segel yang begitu kuat? Menggunakan segel ini dengan kekuatan Dewa Sejati Cakrawala kedua, dia benar-benar bertarung imbang dengannya Segel apa ini? Ini benar-benar memberi saya perasaan tercerahkan Petik dua Segel ini benar-benar memberi saya ketenangan yang melihat hidup dan mati Ternyata teknik bela diri esensi Dewa Anak ini sebenarnya sangat kuat Petik dua Brother Ye benar-benar menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri Aku tidak menyangka dia sebenarnya masih memiliki segel yang tak terbayangkan seperti ini Petik dua Terlepas dari apakah itu orang-orang di sisi Zhuomo atau orang-orang di sisi Song Yu, tatapan mereka saat melihat Ye Yuan saat ini sangat terkejut Mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan mengandalkan kekuatan Hartaro Empyrean menjadi sangat sombong Tapi sekarang, mereka semua tahu bahwa mereka salah Sangat salah Bahkan tanpa memanfaatkan Hartaro Empyrean, kekuatan Ye Yuan sendiri juga kuat sampai cukup untuk menyaingi Dewa Sejati Cakrawala keempat Segel hidup dan mati ini tepatnya adalah seni segel kedua dari segel Nirvana tiga kehidupan Hidup dua masa, pemahaman Ye Yuan tentang set seni segel ini jauh lebih kuat dari yang lain Pencerahan semacam ini setelah mengalami hidup dan mati bukanlah hal yang dapat dibandingkan dengan anak-anak takdir ini Setelah menerobos ke alam pil asal, esensi surgawi Ye Yuan sudah cukup untuk menampilkan segel kedua ini Menunjukkannya sekarang, kekuatannya memang luar biasa Menghadapi Dewa Sejati Cakrawala keempat Feng Xiao Tian, dia benar-benar samar-samar menekannya Masih ingin bertarung, Ye Yuan memandang Feng Xiao Tian dan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman Bab 1982, jatuh ke pengepungan berat Di sana, Song Yu dan Zhu Omo juga berhenti Alasan mengapa Zhu Omo memilih untuk mengambil tindakan adalah karena dia yakin bahwa pihak Song Yu bukanlah tandingannya Hanya ada dia, Dewa Sejati Cakrawala keempat Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya menggunakan life and death seal dan benar-benar mengalahkan Feng Xiao Tian Hasil ini sangat melebihi harapannya Zhu Omo memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, sisa-sisa Empyrean ini ditemukan oleh kami terlebih dahulu Kami bahkan memancing para bon iblis dari tempat ini, tapi kalian semua mengambilnya secara paksa Dimana logikanya, petik dua, tidak bisa mengalahkan, mulai berbicara tentang alasan Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, kamu melihatnya dan itu milikmu Aku melihatmu sekarang, aku ingin menjadikanmu sebagai budakku, maukah kamu menjadi budakku atau tidak Petik dua Off Semua orang tertawa terbahak-bahak Zhu Omo sangat marah sampai ekspresinya pucat, dan dia berkata dengan suara serius Ye Yuan, jangan merajalela Mungkinkah Anda benar-benar berencana untuk bertarung sampai akhir yang pahit Petik dua Ye Yuan berkata dengan dingin, bertarung sampai akhir yang pahit Anda juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya terlebih dahulu Jika kita benar-benar terus berjuang, siapa yang hidup dan siapa yang mati masih belum diketahui Selain itu, kalian semua juga mengincar tulang kaisar kilin itu, kan? Jangan bicara tentang perjuangan hidup dan mati Jika kamu terluka di Bondi Village ini, aku ingin melihat bagaimana kamu merebut tulang kaisar itu Petik dua Ekspresi Zhu Omo dan Feng Xiaotian tersendat, tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya juga membidik tulang kaisar Dengan ini, itu merepotkan Saat itu, pergulatan sengit tak terhindarkan Ye Yuan memandang Zhu Omo dua orang dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman Selain itu, aku menjaga sisa-sisa empirean ini juga dianggap menyelamatkan hidupmu Jika tidak, kamu Zhu Omo, mungkin tidak akan menjadi Zhu Omo lagi sekarang Petik dua Zhu Omo berpikir bahwa Ye Yuan dengan sengaja mengejeknya dan berkata dengan sangat marah Pang, jangan pamerkan kepintaranmu setelah terlihat murahan Tapi Song Yu di sampingnya mencibir dan berkata, siapa yang pamer setelah tampil murah Ye Yuan tidak menggertakmu, sisa-sisa empirean ini hanyalah tipuan Pembangkit tenaga listrik empirean itu menyegel gumpalan jiwa yang tersisa di dalam sisa-sisa Selama Anda memperbaiki sisa-sisa, pembangkit tenaga listrik empirean itu akan keluar untuk merebut kepemilikan Heh, anggap dirimu beruntung karena tidak mendapatkan jenazahnya Petik dua Wajah Zhu Omo dan Feng Xiaotian berubah ketika mereka mendengarnya Jelas, mereka tidak mengira masih ada hal seperti itu Tapi segera, Zhu Omo pulih dan berkata sambil tersenyum dingin Karena itu masalahnya, mengapa kalian baik-baik saja? Song Yu tersenyum dan berkata, bagaimana cara broter Ye bisa menjadi apa yang dapat Anda duga? Ye Yuan berkata dengan dingin, bicaralah dengan mereka tentang ini untuk apa? Ayo pergi Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Song Yu dan yang lainnya, dan langsung pergi Dua orang Zhu Omo dan Feng Xiaotian saling bertukar pandang, tetapi mereka tetap tidak bergerak pada akhirnya Seperti yang dikatakan Ye Yuan, tulang kaisar adalah tujuan akhirnya Jika mereka mengeluarkan terlalu banyak usaha di sini, tidak ada yang bisa mendapatkan tulang kaisar pada akhirnya Mereka bahkan mungkin membahayakan nyawa mereka Semakin seseorang pergi ke kedalaman Bone Devil Ridge, semakin banyak gelombang yang menggetarkan jiwa yang datang dari area dalam yang akan dialami orang itu Sepanjang jalan, rombongan Ye Yuan juga bertemu dengan cukup banyak iblis tulang yang kuat dan bahkan menderita pengepungan sekelompok iblis tulang Tapi di bawah kekuatan kuat Ye Yuan dan Song Yu, bahaya berubah menjadi keamanan Tapi mereka juga menemukan bahwa semakin dalam, semakin kuat tulang iblis Iblis tulang ini sangat sulit untuk dihadapi Kekuatan pertahanan mereka sangat kuat, sebanding dengan tubuh emas transformasi ke-6 Setelah terjerat oleh sekelompok iblis tulang, itu juga akan terlalu berat untuk ditanggung oleh alam dewa sejati tingkat menengah Untungnya, kekuatan Ye Yuan, Song Yu, dan yang lainnya, semuanya berada di puncak di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama Sepanjang jalan, ada lebih banyak ketakutan daripada bahaya Saudaraku, kenapa aku merasa sepertinya ada sesuatu yang mengendalikan iblis tulang ini? Song Yu tiba-tiba berkata Ye Yuan menganggup dan berkata, bahkan sisa-sisa Empyrean sangat merepotkan, apalagi tulang kaisar Saya merasa bahwa iblis tulang ini mungkin dikendalikan oleh tulang kaisar Ekspresi Song Yu sedikit berubah, dan dia berkata Para iblis tulang yang kita temui sekarang pada dasarnya semua adalah kekuatan alam dewa cakrawala pertama dan cakrawala kedua Maju lebih jauh, kita mungkin akan bertemu dengan iblis tulang rilem-gat rilem tahap menengah Ye Yuan menganggup dan berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari Tulang iblis rilem-gat rilem tingkat menengah pasti akan ditemui Yang aku khawatirkan sekarang adalah apakah akan ada alam dewa sejati tahap akhir atau tidak Bahkan iblis tulang rilem empirean Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan Petik dua Ketika semua orang mendengar itu, ekspresi mereka sedikit berubah Jika ada iblis tulang rilem-gat rilem, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri Tapi hal semacam ini, tidak ada yang tahu juga Mengitari sepetak bebatuan aneh yang bergerigi, garis penglihatan tiba-tiba melebar. Wajah Ye Yuan dan yang lainnya tiba-tiba berubah, tercengang karena terkejut oleh pemandangan di depan mata mereka. Di tanah datar di depan, tulang yang tak terhitung jumlahnya menumpuk bersama, dan mereka benar-benar menumpuk menjadi gunung yang sangat besar. Di puncak gunung, di mana penglihatan seseorang bisa tercapai, tulang emas tebal dan besar ditampilkan di atasnya. Aura yang memancar dari tulang itu membuat jantung Ye Yuan berdebar juga. Ini, berapa banyak rangka pembangkit tenaga listrik yang menumpuk untuk membentuknya. Ekspresi Song Yu sedikit berubah saat dia berkata. Bahkan jika mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik suatu wilayah, melihat pemandangan spektakuler yang membuat rambut orang berdiri tegak, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Satu harus sekarang, mereka yang mati di medan pertempuran dewa kuno, yang terendah juga seniman bela diri alam dewa surgawi. Di antara kerangka ini, tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga alam dewa surgawi dan berapa banyak pembangkit tenaga alam dewa sejati yang ada. Atau, berapa banyak pembangkit tenaga empirean yang ada. Kalian semua menunggu di sini, aku akan memeriksanya. Kata Ye Yuan. Ekspresi Song Yu berubah, dan dia berkata, Tidak mungkin. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian, ayo pergi bersama. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Anda semua berkoordinasi dengan saya di sini. Jika ada pergantian peristiwa mendadak, semua orang harus segera lari. Jangan ragu. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan melompat dan berlari dengan kecepatan penuh menuju gunung tulang itu. Medan perang dewa kuno ini adalah tempat yang sangat aneh. Pergeseran spasial Ye Yuan tidak bisa digunakan sama sekali. Makanya, dia hanya bisa berjalan dengan kaki. Kecepatannya sangat cepat, tiba hanya beberapa puluh ribu kaki dari gunung tulang itu dalam sekejap mata. Jarak ini hanyalah masalah sekejap mata ke origin Pilrilem Ye Yuan. Tapi saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Tulang kaisar di puncak gunung memancarkan cahaya kemasan samar. Lalu, terjadi heboh yang membuat raut wajah orang berubah. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya merangkak naik dari tanah, membentuk pasukan iblis tulang dalam sekejap mata. Kekuatannya adalah para iblis tulang ini sangat tangguh. Yang terlemah juga memiliki kekuatan puncak alam dewa surgawi. Tidak bagus, ini jebakan. Tulang kaisar itu sedang menunggu orang untuk pergi. Wajah Song Yu berubah drastis saat dia menjadi pucat karena ketakutan dan berkata. Namun, itu sudah terlambat. Ye Yuan saat ini berada di tengah lapangan terbuka ini. Bahkan jika dia ingin lari, dia tidak bisa lari sama sekali. Dalam sekejap mata, Ye Yuan diliputi oleh pasukan iblis tulang. Tentara iblis tulang ini berbeda dari pasukan roh pertempuran sebelumnya. Kekuatan mereka lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Mengamati dengan sedikit pandangan, Song Yu menemukan bahwa ada beberapa iblis tulang rilem dewa sejati tingkat menengah. Line-up ini praktis membuat orang putus asa. Hahaha, saya tidak mengharapkannya. Benar-benar tidak mengharapkannya. Bocah ini benar-benar bertugas di barisan depan dan jatuh ke dalam pasukan iblis tulang. Saya ingin melihat apakah anak nakal ini mati atau tidak kali ini. Petik 2 Tepat pada saat ini, ledakan tawa keras terdengar di belakang Song Yu. Itu Zhuomo dan sisanya yang kebetulan tiba. Melihat Ye Yuan jatuh ke dalam pasukan iblis tulang sendirian, dia dan Feng Xiao Tian sangat senang. Bab 1983 tidak akan mati. Di tengah pasukan iblis tulang, meskipun Ye Yuan terkejut, dia tidak kehilangan posisinya. Dengan Stellar War Banner meletus, itu segera menghancurkan sekelompok tulang iblis menjadi debu. Bahkan Dewa Sejati Cakrawala ketiga juga tidak terkecuali. Dengan kekuatan esensi surgawi Ye Yuan saat ini, kekuatan saat mengendalikan Stellar War Banner lebih dari satu level lebih kuat dari sebelumnya. Dewa Sejati Cakrawala ketiga benar-benar tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran dengan dia. Ancaman sebenarnya adalah para iblis tulang Dewa Sejati Cakrawala keempat itu. Tapi Ye Yuan tidak khawatir. Mengandalkan dua harta roh Empyrean, bahkan Dewa Sejati Cakrawala keempat juga akan merasa sulit untuk mendekat. Ye Yuan berbeda dari yang lain, esensi surgawinya sangat murni. Kemampuannya untuk bertempur dalam waktu yang lama sangat kuat. Tingkat konsumsi ini tidak berarti apa-apa baginya. Tetapi Zuomo dan Feng Xiaotian tidak berpikir demikian. Melihat Ye Yuan menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dengan Panji Perang Bintang, mereka hanya tersenyum dingin sebagai tanggapan. Heh, mengandalkan kekuatan harta roh untuk bertahan dengan nafas sekarat, tetapi konsumsi harta roh pada esensi surgawi luar biasa. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Petik 2 Zuomo tersenyum dingin, hanya saja nada masam dalam kata-katanya tidak bisa disembunyikan tidak peduli apapun yang terjadi. Dua harta roh empirean, dia sangat iri. Menurut tingkat konsumsi ini, paling lama satu jam dan esensi ketuhanannya akan habis. Pada saat itu, dia hanya bisa berada di bawah belas kasihan orang lain. Feng Xiaotian juga berkata. Sementara kedua orang itu berbicara, keterkejutan di hati mereka tidak berkurang sedikitpun. Setidaknya ada lima atau enam iblis tulang dewa sejati cakrawala keempat di sekitar Ye Yuan. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak mengungkapkan sedikitpun kekalahan di bawah serangan gabungan dari begitu banyak iblis tulang. Kekuatan semacam ini sudah cukup mengejutkan. Orang harus tahu, ketika Ye Yuan menghadapi lima sampai enam iblis tulang dewa sejati cakrawala keempat ini, dia masih harus berurusan dengan iblis tulang yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Di sampingnya, ekspresi Song Yu sangat jelek. Tentara kerangka yang tak ada habisnya itu tidak ada habisnya. Jika itu dia, dia mungkin sudah lama dipotong-potong saat ini. Zuo mau memandang Song Yu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Song Yu, bukankah kamu musuh bebuyutan dengan Ye Yuan? Sekarang, melihat dia akan mati, kamu harus bahagia. Petik 2 Song Yu mendengus dingin, mengertakan giginya, dan berkata kepada Guo Jingyang dan yang lainnya, apakah beberapa dari kalian ingin masuk ke dalam bersama denganku? Hufei segera menjawab tanpa sepatah katapun, hidupku diberikan oleh kakak Ye, jadi apa masalahnya jika aku mengembalikannya padanya? Moralitas broter Ye yang tinggi mencapai awan, bagaimana kita bisa mengawasi dari samping? Serang ke dalam, kata Guo Jingyang. Macang menganggup dan berkata dengan ekspresi tegas, aku akan pergi juga. Oke, ikuti aku. Selesai berbicara, Song Yu memimpin dan langsung menyerang pasukan iblis tulang. Ketika Zhuomo melihat tindakan Song Yu dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan kejutan besar. Apakah orang-orang ini, gila, jenis submenyihir apa yang Ye Yuan berikan pada orang-orang ini? Di dalam alam mistik, siapa yang tidak egois dan egois? Mengapa ada orang yang mau pergi dan mempertaruhkan nyawa untuk teman mereka? Mengatakan bahwa mereka adalah teman, semua orang hanya bekerja sama karena tertarik. Benar-benar mencapai titik hidup dan mati, mereka akan meninggalkan teman mereka tanpa ragu sedikitpun. Pada kenyataannya, mereka juga melakukannya. Sepanjang jalan, teman mereka semakin sedikit. Ada cukup banyak yang langsung ditinggalkan oleh mereka. Tapi sekarang, Song Yu beberapa orang ini benar-benar bergegas ke pasukan iblis tulang demi Ye Yuan tanpa mengindahkan nyawa mereka. Astaga, mereka tidak tahu tanpa saling bertukar pukulan. Saat mereka bertukar pukulan, bahkan Song Yu, dewa sejati cakrawala keempat ini, juga merasakan tekanannya meroket. Iblis tulang di sekitarnya terlalu banyak. Mereka tidak bisa menghadapi musuh. Ada lampu pedang dan gambar pedang di mana-mana. Bahkan jika kekuatan Song Yu luar biasa, dia juga terlatih-tati berdiri, apalagi yang lainnya. Beberapa orang didorong ke jarak beberapa ratus kaki dan tidak dapat menyerbu lagi. Mencocokkan dengan iblis tulang dewa cakrawala keempat, Song Yu masih harus berurusan dengan iblis tulang lainnya, dan dia hanya bisa mundur saat dia bertarung. Pada akhirnya, Song Yu dan yang lainnya dipaksa keluar. Iblis tulang ini tidak mengejar tanpa henti. Setelah melebihi jarak tertentu, mereka akan kembali sekali lagi. Ekspresi Song Yu dan yang lainnya sangat jelek. Hanya pada saat inilah mereka tahu betapa kuatnya kekuatan Ye Yuan. Dia benar-benar bisa menangani begitu banyak iblis tulang sendiri. Zuo Mo dan yang lainnya juga sangat terkejut ketika mereka melihat. Tidak ada kerusakan tanpa perbandingan. Dia bertarung dengan Song Yu sebelumnya dan tahu bahwa kekuatan Song Yu tidak jauh lebih buruk darinya. Jika dia jatuh, dia secara alami juga tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tapi Ye Yuan sebenarnya bisa tetap aman dan sehat dikepung oleh begitu banyak setan tulang. Seseorang harus mengakui bahwa kekuatannya luar biasa. Kemudian, Song Yu dan yang lainnya mencoba mengisi daya beberapa kali lagi. Tapi setiap kali, mereka dipaksa mundur. Bahkan ada cukup banyak luka yang tertinggal di tubuh beberapa orang. Dalam sekejap, Satu jam berlalu, ekspresi wajah Zhuomo dan Feng Xiaotian menjadi semakin menarik. Mereka terus menyembunyikan sikap sombong atas kemalangan orang lain, menunggu esensi surgawi Ye Yuan abis. Tapi sampai sekarang, Ye Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda esensi surgawi mengering. Satu jam ini, Ye Yuan benar-benar mengisi jarak beberapa ribu kaki dan sudah tidak terlalu jauh dari perbatasan. Apa orang ini masih manusia? Pengeluaran yang luar biasa dan dia sebenarnya baik-baik saja. Zhuomo berkata dengan ekspresi tidak percaya. Ekspresi Feng Xiaotian juga sangat jelek saat dia berkata dengan suara serius, metode kultivasi macam apa yang dikembangkan oleh Pang ini. Bahkan jika itu adalah warisan kaisar surgawi, itu juga tidak mungkin untuk tidak bereaksi terhadap tingkat konsumsi ini, kan? Petik 2. Mereka benar-benar tidak dapat memahami seberapa banyak esensi surgawi disimpan di dalam tubuh Ye Yuan. Mungkinkah pasokannya tidak habis dan tidak akan pernah habis? Song Yu dan yang lainnya sudah menyerah untuk masuk. Mereka juga menemukan anomali Ye Yuan dan memiliki wajah yang bersemangat. Hahaha, bukankah kalian pasti mengatakan bahwa Ye Yuan sudah mati? Buka mata anjing anda dan lihatlah. Apakah dia mati? Kata Song Yu sambil tertawa lebar. Zhuomo dipicu oleh kata-kata ini, segera berubah menjadi merah padam saat dia menjadi marah karena malu dan berkata, dia tidak mati, jadi mungkinkah kamu juga tidak akan mati? Saudara Feng, mari kita bergandengan tangan dan membasmi beberapa dari mereka dulu, bagaimana menurutmu? Petik 2. Ye Yuan gagal mati menyebabkan Feng Xiaotian sedang dalam mood yang buruk. Dia berkata dengan suara serius, saya memiliki niat itu. Kenyataannya, mereka sudah lama ingin mengambil tindakan. Tapi mereka telah menyembunyikan mentalitas menonton pertunjukan selama ini. Itulah mengapa mereka tidak bergerak. Sekarang, satu kalimat Song Yu benar-benar membuat marah keduanya. Kedua orang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung berhadapan dengan Song Yu. Kelompok orang ini terus-menerus membuat lelucon di sampingnya, Song Yu sudah lama kesal karenanya. Dia segera mengangkat pedangnya dan melangkah maju, bertarung satu lawan dua. Tapi Song Yu bukanlah Ye Yuan. Bertarung satu lawan dua jelas sangat melelahkan. Zuo Mo dan Feng Xiaotian bukanlah pemula. Mereka adalah orang-orang dengan kekuatan terbaik di antara teman sebayanya. Guo Jingyang yang tersisa dan yang lainnya, meskipun jumlah mereka tidak banyak, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada pihak lain. Kedua sisi memiliki api yang terpendam. Pertarungan ini berlangsung sangat sengit. Ye Yuan di sana merasakan sesuatu. Melihat Song Yu dan yang lainnya dikepung dan diserang, dia juga sangat cemas. Tapi iblis tulang di sekitarnya terlalu banyak. Dia tidak bisa menerobos dalam waktu singkat. Pertarungan satu lawan dua Song Yu menjadi semakin tegang, dengan bahaya yang muncul tanpa henti. Song Yu, bagaimanapun juga, kau juga dewa sejati cakra wala keempat, untuk benar-benar bersedia menjadi anjing untuk Ye Yuan. Zuomo berkata sambil tertawa keras. F asteris cek anjing ibumu kentut. Kami dan Ye Yuan berteman. Orang sepertimu tidak akan pernah mengerti. Song Yu melepaskan semburan pelecehan. Teman, hehehe, pertarungan hidupmu untuk Ye Yuan. Saudara Feng, datang dan tahan dia. Aku akan mempersiapkan sedikit dan memusnahkan orang ini, memenuhi persahabatan orang ini. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, aura di tubuh Zuomo meroket. Ekspresi semua orang berubah. Bab 1984, tidak berharga. Tubuh Zuomo sepertinya telah menjadi matahari yang terik, bersinar dengan pancaran tak terbatas. Gelombang energi yang mengerikan itu, bahkan peringkat yang sama Feng Xiaotian juga tiba-tiba berubah warna. Kekuatan gerakan ini luar biasa. Warna wajah Song Yu juga berubah. Kekuatan mengerikan itu memberinya perasaan bahaya yang sangat kuat. Gerakannya tiba-tiba berubah intens, ingin memaksa Feng Xiaotian mundur dan menjauh darinya. Tetapi bagaimana Feng Xiaotian bisa membiarkan dia mendapatkan keinginannya? Feng Xiaotian mendesak kekuatan dunia sampai batasnya dan menempel Song Yu dengan kuat, tidak memberinya kesempatan. Kekuatan kedua belah pihak kira-kira setara. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk ingin pergi dalam waktu singkat. Momentum yang mengesankan pada tubuh Zuomo menjadi semakin kuat. Seluruh tubuhnya bahkan berubah menjadi matahari, menerangi seluruh hutan belantara. Pada saat ini, dia mirip dengan dewa. Gerakan besar yang membutuhkan waktu lama untuk mengakumulasi energi spiritual langit dan bumi ini cenderung memiliki kekuatan yang sangat besar. Hanya saja langkah semacam ini tidak praktis. Dalam pertarungan nyata, siapa yang akan memberimu kesempatan seperti ini untuk meluncurkan gerakanmu. Tapi sekarang, dia bertarung dua lawan satu dengan Feng Xiaotian. Ini menciptakan peluang bagi Zuomo. Pada saat ini, dengan Zuomo sebagai pusatnya, suhu tiba-tiba naik ke tingkat yang mengerikan. Seolah-olah itu akan membakar segalanya menjadi ketiadaan. Pada saat ini, Zuomo perlahan membuka kedua matanya, tapi dia melihat ke arah Yeyuan dan berkata sambil tertawa keras, Yeyuan, apakah kamu merasa sangat tidak berdaya? Anda hanya dapat menyaksikan rekan Anda mati tanpa daya, dan Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah Grand Blazing Sun dilepaskan, itu benar-benar tak terkalahkan di peringkat yang sama. Hahaha. Kekuatan api hukum yang mengerikan bergema di antara langit dan bumi. Ekspresi Song Yu tiba-tiba berubah karena ancaman kematian menghantam secara langsung. Terima kasih atas masalahnya, Saudara Feng. Serahkan sisanya padaku. Zuomo berkata dengan sombong. Feng Xiaotian tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba menjauh dari Song Yu. Heh. Gerakan broter Zuo sangat mengesankan. Kata Feng Xiaotian. Zuomo tersenyum bangga, telapak tangannya tiba-tiba mendorong. Terik matahari yang mengerikan itu benar-benar meluncur ke arah Song Yu. Song Yu ingin melarikan diri, tetapi ruang sekitarnya sudah dibungkus oleh hukum api yang tak ada habisnya. Dia tampaknya telah jatuh kerawa, tidak bisa bergerak sama sekali. Matahari yang terik itu semakin dekat dan dekat. Kulit Song Yu memutih seperti kertas. Membuatnya pasrah sampai mati, itu tidak mungkin. Tetapi karena keterbatasan waktu, dia hanya bisa menggunakan gerakan pedang terkuatnya. Betapapun banyak yang bisa dia tolak adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini. Dia mengumpulkan semua esensi surgawi di tubuhnya, meledak dengan kekuatan penuh seketika. Tujuh pedang tanpa batas mutlak. Song Yu berteriak keras dan tiba-tiba mengayunkan pedang. Melihat pemandangan ini, Zuomo tertawa dingin dan berkata dengan jijik, belalang menghalangi gerobak, pergi dan mati dengan tenang. Meskipun pedang Song Yu kuat, dia benar-benar tidak dapat memobilisasi terlalu banyak energi spiritual langit dan bumi dengan tergesa-gesa. Langkahnya secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Grand Blasing Soon. Di depan Grand Blasing Soon, Song Yu mengeksekusi Seven Absolutes Unended Swords seperti anak kecil yang mengacungkan pedang. Song Yu memiliki ekspresi putus asa di wajahnya. Dia menemukan bahwa pedangnya ini tidak dapat mengguncang matahari terbit yang agung sama sekali. Dalam sekejap, matahari terbakar besar dan tujuh pedang tanpa ujung absolut hampir bertabrakan. Niat pedang yang mengerikan mendekati dari jauh, tiba dalam sekejap. Bang! Bumi berguncang, gunung bergoyang. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati seperti Song Yu juga tidak bisa berdiri kokoh. Iblis tulang itu bahkan tersebar kemana-mana oleh gelombang kuat ini. Zuomo adalah orang pertama yang menanggung beban itu. Itu hanya untuk melihatnya memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, dengan sosoknya terbang ke belakang, langsung menabrak gunung di belakangnya sebelum berhenti. Dia memandang Yeyuan yang berjalan dari tengah tumpukan tulang setan dengan tatapan keheranan, penuh ketidakpercayaan. Pedang ini dilepaskan oleh Yeyuan. Ini, apa yang terjadi di sini? Pedang yang sangat kuat. Yeyuan melepaskan pedangnya dari jauh dan benar-benar mencapai lebih dulu meski diluncurkan nanti. Tidak hanya memadamkan matahari terbakar, bahkan melukai Zuomo. Ini, bagaimana ini mungkin? Feng Xiaotian juga melihat sosok itu dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Pelepasan pedang ini sebenarnya secara langsung membelah jalur dari tengah tumpukan iblis tulang. Kecepatan Yeyuan sangat cepat dan sudah bergegas ke perbatasan pasukan iblis tulang. Song Yu belum keluar dari keterkejutan pedang ini, kegembiraan bertahan dari bencana belum muncul. Gerakan pedang ini membuatnya tertegun. Yeyuan perlahan berjalan. Melihat Zuomo yang terluka parah, dia berkata dengan dingin, memperlakukan belas kasihan orang lain sebagai kelemahan, kamu benar-benar menggelikan. Tak berdaya untuk melakukan sesuatu. Tak terkalahkan di peringkat yang sama. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Petik 2 Ekspresi Zuomo sangat jelek. Tidak ada yang tahu apakah itu karena lukanya terlalu parah atau karena malu. Dia sangat tinggi dan perkasa sekarang, merasa tidak ada yang bisa menyelamatkan Song Yu. Tapi dengan backhand, Yeyuan memberinya tamparan. Pedang itu sepertinya datang dari surga, menjadi sangat kuat. Kita harus tahu, di antara pedang ini masih dipisahkan oleh iblis tulang yang tak terhitung jumlahnya itu. Setelah pedang ini membunuh iblis tulang yang tak terhitung jumlahnya, itu masih bisa melukainya dengan serius ketika sampai di sini. Seberapa besar kekuatannya? Bagaimana mungkin Dewa Sejati Cakrawala Kedua bisa melepaskan pedang yang begitu mengejutkan dan tak tertandingi? Lawannya adalah Dewa Sejati Cakrawala keempat. Pada kenyataannya, ternyata Yeyuan tidak pernah serius sama sekali sampai sekarang. Sungguh menggelikan. Sepanjang jalan, aku hanya menghina untuk membungkuk ke levelmu, tapi kalian benar-benar menjadikan dirimu seseorang yang penting. Jenius. Jenius setingkat Anda tidak berharga di depan saya. Membunuhmu semudah meniup debu. Petik 2. Kata-kata Yeyuan terpotong tajam, mengatakan sampai Zuomo bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Memang, semudah membalikkan tangan untuk ingin membunuh Zuomo. Tapi yang tidak diketahui Zuomo adalah bahwa pedang ini juga hampir mengeringkan esensi surgawi Yeyuan. Yeyuan sudah memahami hukum spasial Cakrawala kelima belum lama ini dan menciptakan gerakan pedang ini di dalam ruang budidaya kematian, yang disebut Sword Hollow Age. Cakrawala ke-6 yang menggabungkan hukum tata ruang Sword Dao dan hukum tata ruang Cakrawala ke-5, kekuatannya sangat besar. Sementara Grand Blazing Sun sangat kuat, di depan Sword Hollow Age, itu tidak layak disebutkan sama sekali. Jika Yeyuan menampilkan langkah ini dengan Rilem Fort Firmamen Origin Pile Rilem, 100 Zuomo juga akan mati. Hanya saja pengeluaran langkah ini terlalu besar. Bahkan dengan esensi surgawi murni Yeyuan, dia hanya bisa menggunakan satu pedang juga. Setelah menampilkannya, itu benar-benar menutup mata dan menunggu kematian. Jadi kecuali tidak ada alternatif lain, Yeyuan tidak ingin menggunakan pedang ini. Baru saja, jika bukan karena Zuomo menekan dengan keras, itu juga tidak mungkin bagi Yeyuan untuk menggunakan Sword Hollow Age. Bagaimanapun, jika dia mengandalkan dua harta roh Empyrean, perlahan menerobos masih bisa dicapai. Kata-kata Yeyuan membuat semua orang merasa malu dengan ketidaklayakan mereka. Mereka yang bisa memasuki medan perang dewa kuno, yang mana yang bukan putra surga yang sombong, keberadaan yang memiliki takdir yang hebat. Tapi di depan Yeyuan, mereka bukan apa-apa. Jenius. Itu hanya untuk menjadi batu loncatan untuk menunjukkan bahwa Yeyuan lebih berbakat. Song Yu menatap Yeyuan, ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tiba-tiba teringat, Jian Hongqiao pernah berkata sebelumnya di pendirian angin kebajikan, orang-orang dari keluarga Jian yang telah melihat sebelum takdir Yeyuan semuanya menjadi buta. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melihat dan hanya bisa berspekulasi bahwa Yeyuan adalah kaisar yang mengatasi aura. Melihatnya sekarang, aura yang melampaui kaisar pada tubuh Zhuomo dan Feng Xiaotian memucat dibandingkan dengan Yeyuan. Mungkin prestasi Yeyuan di masa depan tidak terbatas hanya di ranah kaisar surgawi. Bab 1985 membunuh untuk membangun kekaguman. Seluruh tempat sunyi, sisi Zhuomo bahkan diam seperti jangkrik di musim dingin. Kekuatan tempur Yeyuan jauh melebihi imajinasi mereka. Jurus pedang itu sebelumnya mungkin tidak dapat menangani pembangkit tenaga Dewa Cakrawala kelima, tapi itu benar-benar cukup untuk satu tembakan Dewa Sejati Cakrawala keempat. Siapa di antara mereka yang cocok dengan Yeyuan? Ini, saudara Ye, ini kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman, kata Feng Xiaotian dengan tatapan canggung. Ya, ya, semua kesalahpahaman. Petik 2. Saudara Ye murah hati, jangan tawar-menawar dengan orang-orang seperti kami. Petik 2. Dengan Feng Xiaotian yang memimpin, yang lainnya juga mengikuti dan meminta maaf. Mereka semua ketakutan konyol dengan gerakan pedang yang dilakukan oleh Yeyuan. Jadi bagaimana mereka masih berani melawan Yeyuan? Yeyuan melirik semua orang dan berkata dengan senyum dingin, kesalahpahaman. Apakah juga kesalahpahaman bahwa kalian ingin membunuh Song Yu? Petik 2. Feng Xiaotian memiliki tatapan canggung saat dia berkata, ini, ini juga Zuomo. Dialah yang membenci pemandangan saudara Yey, jadi dia dengan sengaja menyesatkan kita. Wajah Zuomo berubah dan dia berkata dengan marah, Feng Xiaotian, kamu. Feng Xiaotian mencibir dan berkata, sudah lama saya katakan, jangan menentang saudara Yey. Bakatnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Petik 2. Uh huar. Zuomo marah oleh Feng Xiaotian, menyemburkan seteguk darah lagi. Yeyuan merasa geli saat mendengar ini. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, jadi begitulah adanya. Kalau begitu kau bunuh Zuomo sekarang dan aku akan memaafkanmu. Petik 2. Feng Xiaotian pertama kali terkejut, lalu segera, matanya menunjukkan sedikit kekejaman. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, oke. Wajah Zuomo berubah dan dia berkata dengan marah, Feng Xiaotian, kamu berani. Feng Xiaotian tersenyum dingin dan berkata, maaf, saudara Zuomo. Ingin disalahkan? Menyalahkan bahwa Anda seharusnya tidak menyinggung saudara Ye. Petik 2. Suara mendesing. Garis cahaya pedang yang cepat dan ganas tiba dalam sekejap. Zuomo saat ini terluka parah, jadi bagaimana dia bisa memblokir pedang yang cepat dan ganas ini. Hanya satu pedang dan kepala Zuomo dipenggal, mati sampai dia tidak bisa mati lagi. Seorang jenius tak tertandingi yang memiliki aura yang melampaui kaisar jatuh begitu saja. Ketika Song Yu melihat adegan ini, dia juga merasa puas di dalam hatinya. Baru saja, ketika Zuomo melepaskan Grand Blasing Sun, dia benar-benar berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Meskipun Ye Yuan bergerak dan menyelamatkannya pada akhirnya, keputus asaan seperti itu dalam menghadapi kematian yang akan datang masih membuat amarah muncul dari hatinya. Dia agak tidak yakin mengapa Ye Yuan tidak mengambil tindakan sendiri tetapi ingin membuat orang lain melakukan pekerjaan itu. Dengan kekuatan Ye Yuan, bahkan membunuh Feng Xiao Tian juga hanya demikian. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan tidak bisa melepaskan pedang kedua sama sekali saat ini? Sebelumnya, sebelum Ye Yuan kembali, dia sudah menelan beberapa pil obat pemulihan esensi surgawi, dan dia saat ini dengan hirup pikuk memulihkan kekuatan. Seseorang harus mengakui, armor pertempuran King Hong ini masih memiliki manfaat, yaitu mampu menyembunyikan situasi sebenarnya. Esensi surgawinya saat ini habis, tetapi orang lain tidak tahu sama sekali. Alasan mengapa dia melakukannya hanyalah mengulur waktu. Tapi Song Yu sudah lama mati pada Ye Yuan sekarang. Meskipun dia ragu-ragu di dalam hatinya, dia tidak mengatakannya dengan keras. Membunuh Zhuomo dengan pedang, Feng Xiao Tian berkata dengan senyum mengjilat, bertanya-tanya apakah saudara Ye puas? Ye Yuan menganggup dan berkata, setidaknya kamu memiliki ketulusan. Masalah ini dianggap dibatalkan. Petik 2 Hati Feng Xiao Tian meredah dan dia berkata, Saudara Ye, tulang kaisar ini sebenarnya bisa memanggil begitu banyak iblis tulang yang kuat. Apa yang harus kita lakukan? Ye Yuan menutup matanya dan berkata dengan dingin, Tunggu. Tunggu. Feng Xiao Tian tidak yakin. Ye Yuan meliriknya dan berkata, Orang-orang yang mendambakan kaisar ini sepertinya bukan hanya sedikit dari kita. Tunggu yang lain datang dan bertemu, kami akan menyerbu bersama. Adapun siapa yang bisa mendapatkan tulang kaisar, itu akan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Petik 2 Mengenai ini, Feng Xiao Tian secara alami tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia hanya bisa tertawa kering dua kali dan mundur ke satu sisi. Memang seperti yang diharapkan Ye Yuan, dalam setengah bulan berikutnya, cukup banyak orang tiba di Bondi Phil Ridge berturut-turut lagi. Song Yu terkejut bahwa orang-orang yang memperoleh kesempatan beruntung bukan hanya parti mereka sendiri. Ada banyak orang yang berhasil menembus menjadi dewa sejati Cakrawala keempat. Bahkan ada seseorang yang kekuatannya telah mencapai puncak alam dewa sejati Cakrawala keempat, hanya selangkah lagi dari menjadi dewa sejati Cakrawala kelima. Meskipun kekuatan beberapa orang tidak meningkat terlalu banyak, mereka kemungkinan besar juga mendapatkan beberapa harta yang kuat. Jika tidak, mereka juga tidak akan berani dengan mudah melangkah ke Bondi Phil Ridge. Peluang keberuntungan yang tertinggal di medan perang dewa kuno ini terlalu banyak. Tentu saja, regu yang keluar lebih dulu sudah tersebar tak tertandingi sekarang. Tidak perlu bertanya-tanya, yang lemah itu sekarang sepertinya sudah menjadi bagian dari medan perang dewa kuno selamanya. Bahkan Zuomo yang menguasai aura pembangkit tenaga listrik ini meninggal, apalagi aura kekaisaran ini. Setelah mengetahui tentang situasi di sini, pembangkit tenaga listrik itu semua berhenti. Pada saat ini, sudah jelas waktunya untuk bersatu. Hanya dengan semua orang mengumpulkan upaya mereka dan menjadi satu pikiran mereka dapat melewati pasukan iblis tulang ini. Tentu saja, ada orang yang merasa ini berlebihan untuk membuat alarm. Mereka tidak percaya bahwa situasinya cukup mengerikan. Hasilnya, secara alami dihancurkan oleh pasukan iblis tulang yang mengerikan. Setelah sebulan, pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sini sudah sekitar 50 hingga 60 orang. 50 hingga 60 orang ini, kekuatan mereka tidak tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu sebelum mereka memasuki medan perang ini. Pada saat ini, seorang pria muda berjubah biru datang ke tengah semua orang dan berkata dengan suara yang jelas, dalam pandangan saya, orang-orang yang ingin bersaing untuk mendapatkan tulang kaisar seharusnya semuanya ada di sini. Dengan kekuatan kita, itu seharusnya cukup untuk menerobos pasukan iblis tulang. Mengapa tidak semua orang mencobanya bersama sekarang, bagaimana dengan itu? Petik 2. Pemuda berjubah biru ini adalah puncak pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala keempat, yang disebut Zou Yu. Kekuatan aslinya tidak mencolok di antara kelompok jenius. Tapi baru beberapa bulan berlalu, dan dia sudah berdiri di puncak. Nada suara Zou Yu memiliki rasa yang tinggi dan kuat, jelas menempatkan dirinya di kursi pemimpin kelompok rakyat ini. Heh, kamu bilang pergi dan kita pergi. Tuan muda ini, saya, masih ingin pergi setelah beberapa hari, bukan? Berhenti memasang muka di sini. Kamu pikir kamu siapa? Pada saat ini, suara yang sangat menghina terdengar, tidak memberikan wajah Zou Yu sama sekali. Satu kalimat menarik perhatian semua orang. Pertunjukan yang bagus datang. Orang yang menjawab ini bernama Li Xin. Dia juga dewa sejati Cakrawala keempat. Terhadap sikap Zou Yu, dia jelas sangat tidak senang. Saat Zou Yu mendengar ini, dia tertawa. Suosh. Sosoknya tiba-tiba bergerak, dengan kecepatannya yang sangat cepat. Pada saat yang sama, suara air yang merobek-robek di udara datang dengan lolongan. Agar Li Xin berani membalas, dia jelas sudah siap, segera mengangkat pedangnya untuk menemui musuh. Bang! Sebuah ledakan besar datang, pedang Li Xin patah dengan bunyi klakson. Dan kepalanya pun langsung dihancurkan menjadi bubur seperti semangka. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Tongkat itu adalah harta roh empirean. Tidak hanya itu, tapi kekuatannya juga sangat tangguh. Sepertinya kesempatan beruntung yang didapat Zhou Yu ini benar-benar tidak kecil. Di sekeliling, ada serangkaian seruan. Jelas, mereka dikejutkan oleh tongkat yang gesit dan ganas ini. Kekuatan Li Xin secara alami tidak perlu dikatakan. Menjadi dewa sejati cakrawala keempat sudah mengindikasikan bahwa dia akan menjadi lawan yang bermasalah. Tetapi di bawah tongkat Zhou Yu, dia sebenarnya bahkan tidak menahan satu gerakan pun. Ye Yuan terus menonton adegan ini dengan tenang. Melihat tongkat ini, pandangannya berubah sedikit menjadi kaku. Kekuatan Zhou Yu ini sangat kuat. Zhou Yu menyingkirkan tongkat itu dan berdiri tegak, berkata dengan dingin, siapa lagi yang keberatan. Siapa lagi yang masih keberatan. Semua orang berdiri satu demi satu dan berkumpul bersama. Jelas, mereka sedang bersiap untuk menyerbu pasukan iblis tulang. Pada kenyataannya, orang-orang yang datang beberapa hari ini semakin berkurang. Dapat diasumsikan bahwa akan semakin sedikit orang yang datang jika mereka menunggu. Terus menunggu hanya membuang-buang waktu. Bab 1986, kembali dalam kekalahan. MN, kalian yang di sana, masih belum datang. Mungkinkah anda memiliki keberatan? Petik 2. Zhou Yu melihat bahwa Ye Yuan tidak bergerak dan alisnya tidak bisa membantu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa sekarang setelah dia terbentuk kekaguman, sebenarnya masih ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Dengan Ye Yuan tidak bergerak, Feng Xiaotian juga tidak berani bergerak. Zhou Yu tangguh, tapi Ye Yuan juga tangguh. Dia tidak tahu siapa di antara Zhou Yu dan Ye Yuan yang lebih kuat, tetapi tanpa ragu, itu semudah membalikkan tangannya agar Ye Yuan ingin membunuhnya. Sasaudaraku, kau terlihat. Bukankah kita harus pergi juga? Feng Xiaotian bertanya dengan hati-hati. Ye Yuan menatapnya sekilas dan berkata dengan dingin, mau pergi, pergilah. Aku akan menunggu sebentar lagi. Petik 2 Ekspresi Feng Xiaotian menjadi kaku, wajahnya suram. Aku pergi. Apakah saya berani pergi? Sudah pernah menyinggungmu, kakek, sebelumnya, jika aku benar-benar pergi dan kamu memberi aku tebasan dari belakang, bukankah aku masih harus bertemu Raja Yama? Tapi, tidak pergi. Bukankah aku akan menyinggung Zhou Yu, dewa pembunuh yang hebat ini? Feng Xiaotian memiliki ekspresi yang sulit di wajahnya, berdiri di sana dengan canggung. Ketika Zhou Yu melihat bahwa Ye Yuan mengabaikannya, dia langsung sangat marah. Tapi, ketika dia melihat bahwa Feng Xiaotian sebenarnya sangat berhati-hati terhadap dewa sejati cakra wala kedua, dia agak terkejut di dalam hatinya. Melihat ekspresi Song Yu dan yang lainnya, sekuat ini sepertinya memiliki Ye Yuan sebagai pusatnya. Nak, aku sedang berbicara denganmu. Bukankah kamu mendengarku? Zhou Yu menatap Ye Yuan dan berkata dengan suara serius. Pasukan Iblis Tulang ini tidak mudah untuk dihancurkan. Kita harus menunggu sebentar lagi. Orang tambahan adalah bagian tambahan dari kekuatan, kata Ye Yuan Dingin. Dia secara pribadi telah bergegas ke depan pasukan Iblis Tulang, dan dia secara alami tahu betapa merepotkannya pasukan Iblis Tulang ini. Orang tidak boleh melihat bagaimana dia membunuh keluar masuk sendirian, karena tidak semua orang memiliki esensi surgawi yang begitu kental seperti dia. Menghadapi begitu banyak Iblis Tulang Dewa Sejati Cakrawala keempat, setelah esensi surgawi habis, itu akan menjadi hasil dari menunggu kematian. Selain itu, kekuatan Iblis Tulang ini juga bervariasi. Yang lemah, Ye Yuan bisa membunuh mereka dengan satu gerakan yang kuat, bahkan dia merasa sangat merepotkan untuk menanganinya. Meskipun Sword Hollow Edge sangat kuat, dia hanya bisa melepaskan satu gerakan pedang. Tidak mencapai pilihan terakhir, dia secara alami tidak akan menggunakan langkah ini. Kecuali, Zhou Yu tidak mengetahui ini. Dengan Ye Yuan tidak berbicara, Feng Xiao Tian secara alami tidak berani mengatakannya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah Zhou Yu menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, sepertinya masih ada seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Lupakan, karena kekuatan pencegah sebelumnya tidak cukup, maka mari kita gunakan yang lain. Petik 2 Zhou Yu ini jelas adalah seseorang yang menentukan untuk membunuh, menyerang langsung, langsung berubah menjadi bayangan, dan bergegas. segel hidup dan mati. Ye Yuan sudah lama bersiap, segel kehidupan dan kematian tiba-tiba bergemuruh, bertemu dengan tongkat Zhou Yu yang menakjubkan. Bang! Kedua orang itu masing-masing mundur beberapa lusin langkah sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosok mereka. Ekspresi Zhou Yu sangat berubah. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Sejati Cakrawala kedua yang lemah benar-benar menerima pukulannya. Dia menjatuhkan Dewa Sejati Cakrawala keempat mati dengan satu pukulan sebelumnya. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Zhou Yu diam-diam terkejut. Wajah orang lain berubah satu demi satu. Mereka berpikir bahwa pendaratan pukulan ini, Ye Yuan pasti akan dipukuli menjadi bubur juga. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan akan aman dan sehat? Tentu saja, mereka tidak akan berpikir bahwa Zhou Yu hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Pukulan ini, dia agak menahannya. Tetapi bahkan jika itu agak tertahan, itu juga bukan yang bisa ditahan oleh Dewa Sejati Cakrawala keempat biasa. Sekarang, itu sebenarnya dengan mudah diselesaikan oleh Dewa Sejati Cakrawala kedua. Mereka akhirnya mengerti mengapa Feng Xiaotian berhati-hati dalam segala hal. Ekspresi Zhou Yu sangat jelek. Dia awalnya ingin membunuh orang untuk membuat kagum. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia bertemu dengan karakter yang tangguh untuk benar-benar menerima pukulannya dengan mudah? Pang, kamu hebat. Karena Anda ingin menunggu di sini, tunggu sebentar. Saat kami mendapatkan tulang kaisar, lihat apa yang akan Anda gunakan untuk menjadi sombong. Zhou Yu berkata dengan suara dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, silakan. Zhou Yu mendengus dingin, tetapi menoleh untuk melihat Feng Xiaotian dan bertanya, kamu, pergi atau tidak? Wajah Feng Xiaotian berubah dan tidak bisa menahan pandangan ke arah Ye Yuan, tetapi dia menemukan bahwa Ye Yuan sudah berjalan ke satu sisi. Zhou Yu dengan jelas melihat bahwa Feng Xiaotian dan Ye Yuan tidak bersama. Aku, aku akan pergi. Feng Xiaotian mengertakan gigi dan berkata, dia belum pernah begitu tertindas sebelumnya dalam hidupnya. Tapi dia takut, dia takut Zhou Yu akan menghancurkan otaknya menjadi bubur dengan tongkat. Itu adalah harta roh Empyrean. Benda di tangan Zhou Yu ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada benda di tangan Ye Yuan. Bagaimanapun, dunia Zhou Yu lebih dari dua alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Huh, setidaknya kamu masuk akal. Zhou Yu mendengus dingin. Sama seperti ini, Zhou Yu membawa 40 hingga 50 orang dan bergegas masuk ke pasukan iblis tulang. Song Yu melihat kelompok orang ini dan berkata dengan senyum dingin, sekelompok orang buta dan sembrono. Mereka berpikir bahwa dengan mendapatkan sedikit kesempatan keberuntungan, mereka sekarang tidak terkalahkan. Lihat mereka, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa tulang kaisar sangat mudah didapat? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak bisa dipaksakan, jadi biarkan saja. Bagus untuk kita, mari kita manfaatkan kesempatan ini agar kita bisa memperhalus sisa-sisa empirean. Itu akan sedikit banyak meningkatkan kekuatan kita. Petik 2. Ada terlalu banyak orang sebelumnya, mereka juga tidak bisa mengambil sisa-sisa empirean untuk disaring. Sekarang setelah semua orang pergi, mereka tidak merasa was-was. Sama seperti ini, 5 orang mulai memurnikan sisa-sisa empirean. Kekuatan segelintir orang juga tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Daoles memoles semua kekuatannya menjadi sisa-sisa. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dan energi di dalam sisa-sisa juga menghilang secara signifikan, bagi mereka, beberapa seniman bela diri yang baru saja memasuki alam dewa sejati, itu masih merupakan item tonik yang hebat. Dua hari kemudian, alam Ye Yuan mencapai tahap-akhir tahap kedua firmamen Origin Pilrilem, menyebabkan kekuatannya meningkat secara signifikan sekali lagi. Adapun yang lain, kecepatan penyulingan mereka sedikit lebih lambat, tapi mereka juga maju dengan pesat. Sebaliknya, itu adalah Guo Jingyang yang benar-benar menerobos ke alam dewa sejati cakrawala keempat sekaligus. Pasukan mereka menambahkan alam dewa sejati tahap menengah lainnya. Dan tepat pada saat ini, keributan datang. Zhou Yu bergegas keluar dari pasukan iblis tulang di garis depan. Sisanya mengikuti di belakang, semua juga keluar. Tapi tubuh orang-orang ini sedikit banyak membawa luka. Jelas, mereka menderita luka yang cukup parah. Sisi ini sangat luas, Zhou Yu melihat Ye Yuan saat dia keluar, dan tatapannya tidak bisa menahan niat untuk berubah. Hanya dalam waktu dua hari, mengapa kekuatan pang ini meningkat begitu banyak. Meskipun dia belum menerobos ke alam dewa sejati cakrawala ketiga, kecepatan kultivasi ini agak terlalu cepat, bukan? Pasti ada harta karun di tubuh beberapa orang ini. Ekspresi Zhou Yu sangat jelek. Benar saja, kata-kata Ye Yuan benar. Mereka menempuh jarak beberapa puluh ribu kaki sekaligus. Tapi semakin jauh di depan mereka, iblis tulang dewa sejati cakrawala keempat menjadi semakin banyak. Mereka tidak bisa menuntut lebih jauh sama sekali. Melanjutkan lebih jauh, mereka hanya bisa dimusnahkan satu per satu. Tidak ada pilihan. Mereka hanya bisa berbalik dan membantai jalan mereka kembali. Ini kesana kemari menghabiskan waktu dua hari. Mengesampingkan luka-luka, mereka kembali ke tempat semula lagi, sangat menyedihkan. Ketika Song Yu melihat Zhou Yu mereka semua, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha, dasar bodoh. Ye Yuan sudah mengatakan untuk tidak cemas, orang tambahan adalah bagian kekuatan tambahan, tetapi kalian tidak mau mendengarkan. Dengan ini, sekarang kamu sudah tahu kehebatan pasukan iblis tulang ini, kan? Petik 2. Wajah Zhou Yu menjadi hitam seperti dasar pot tetapi tidak dapat membantah. Line up mereka kuat, tetapi menghadapi pasukan iblis tulang ini, mereka hanya bisa kembali dengan kekalahan. Bab 1987, kami berbeda. Awalnya, lebih dari 50 orang pergi. Sekarang, kurang dari 40 yang dikembalikan. Untungnya, yang tersisa semuanya adalah elit. Mereka pada dasarnya semua adalah dewa sejati Cakrawala keempat. Orang-orang ini semua memiliki luka di tubuh mereka, dengan ekspresi menunjukkan penyesalan yang ekstrim. Jika mereka sudah lama tahu, mereka akan mendengarkan Ye Yuan. Mengingat tulang iblis yang ganas dan mengamuk itu, orang-orang ini semua merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kamu sedang mendekati kematian. Petik 1. Zhou Yu berteriak dingin dan memberikan pukulan tongkat ke arah Song Yu. Segel hidup dan mati. Bagaimana Ye Yuan bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Mengayunkan tangannya, itu adalah segel hidup dan mati. Bang! Ye Yuan tidak bergeming sedikitpun, tapi Zhou Yu melesat mundur, setegup darah menyembur liar. Zhou Yu sangat khawatir di dalam hatinya. Dia tidak melihat Ye Yuan selama dua hari, tapi kekuatan Ye Yuan benar-benar menguat sebanyak ini. Seseorang harus tahu, keduanya masih memiliki kekuatan yang sama sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar ditekan oleh pihak lain. Meskipun konsumsinya dalam pasukan iblis tulang luar biasa, kekuatan tongkat ini barusan tidak lebih lemah dari tongkat itu sebelumnya. Langkah yang sama, dia ditekan, itu hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan pihak lain lebih kuat. Sudah bekerja berlebihan selama dua hari dan masih memiliki energi untuk membuang berat badan Anda. Jika aku jadi kamu, aku akan sedikit lebih patuh. Meskipun kata-kata Song Yu tidak enak di telinga, dia tidak mengatakan hal yang salah. Saya mendorong Anda sebelumnya, tetapi Anda yang bertindak sewenang-wenang, merugikan kehidupan semua orang, kata Ye Yuan dingin. Yang lain diam seperti jangkrik di musim dingin, tetapi mereka sangat merasakan hal yang sama tentang kata-kata Ye Yuan. Mata Zhou Yu memuntahkan api saat dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu sangat baik. Setelah saya memulihkan esensi surgawi, mari kita selesaikan skornya lagi. Petik dua. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku akan menemanimu kapan saja. Beberapa hari berikutnya, vitalitas semua orang pulih. Meskipun Zhou Yu mengeluarkan kata-kata kasar dan juga sangat tidak senang dengan Ye Yuan, dia juga mengerti bahwa kekuatan Ye Yuan sudah cukup untuk ditempatkan dalam kategori yang sama dengannya. Kekuatan Ye Yuan sangat berguna untuk menerobos pasukan iblis tulang. Apapun dendam, tunggu sampai setelah pasukan iblis tulang ini sebelum berbicara. Benar saja, dua bulan berikutnya, beberapa orang datang lagi satu demi satu. Jumlahnya pulih menjadi lima puluh lebih orang lagi dengan sangat cepat. Dan orang-orang ini yang datang kemudian, masing-masing dan setiap kekuatan mereka, tidak ada yang tidak lemah. Orang-orang ini hanya tertunda begitu lama karena mereka bertemu secara tidak sengaja. Kekuatan mereka sangat kuat secara alami. Tapi Ye Yuan tidak memiliki niat untuk menyerbu masuk. Hanya sampai dua bulan berlalu, angka yang menembus ke tujuh puluh orang, Ye Yuan perlahan berdiri. Aku akan menantang pasukan iblis tulang ini, siapa yang mau pergi bersama? Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Zou Yu tidak bergerak, dia hanya tersenyum dingin dan berkata, heh, orang yang mengatakan untuk tidak pergi adalah kamu, orang yang mengatakan untuk pergi juga kamu. Sekarang, hanya ada selusin lebih orang dan Anda berani untuk menyerbu tentara iblis tulang. Petik 2 Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, aku berbeda darimu. Wajah Zou Yu jatuh dan dia berkata sambil tersenyum dingin, dalam hal apa kami berbeda? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kekuatan Anda melebihi kekuatan saya? Semuanya, jangan dengarkan dia. Dia paling baik setara denganku. Jika saya tidak bisa membersihkannya, mungkinkah dia bisa membersihkannya? Petik 2 Yang lain juga bertukar pandang, tidak tahu bagaimana memutuskan. Bagaimanapun, orang-orang yang pernah masuk itu semuanya memiliki trauma psikologis. Melihat ekspresi orang lain, Zou Yu memiliki senyum dingin di wajahnya. Saya ingin melihat bagaimana Anda bermain. Ye Yuan berkata dengan dingin, memburu pasukan iblis tulang ini, pasukan kita akan memimpin. Yang lain hanya bisa mengikuti di belakang dan mendukung dengan tindakan terkoordinasi. Petik 2 Saat dia mengatakan ini, yang lain terkejut. Ketika Zou Yu membawa mereka untuk menyerbu pasukan iblis tulang, itu semua memiliki ujung tombak dan serangan yang lain. Meskipun kekuatannya paling besar, usaha yang dia lakukan sebenarnya tidak dianggap paling banyak. Anak-anak takdir yang dibunuh oleh para iblis tulang adalah mereka yang menggunakan kekuatan paling besar. Mereka menarik sebagian besar daya tembak. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar akan menjadi ujung tombak serangan itu sendiri. Itu juga untuk mengatakan bahwa dia akan menghadapi paling banyak setan tulang, dan juga harus menghadapi setan tulang terkuat. Apakah anak ini akan begitu baik hati? Kekuatannya lumayan, tapi juga tidak sampai membahayakan dirinya sendiri, kan? Ini, bukankah akan menjadi skema atau plot, kan? Mendengar kata-kata Ye Yuan, reaksi pertama semua orang adalah ada masalah. Lagi pula, hal tanpa pamri semacam ini, tidak ada yang mau pergi dan melakukannya. Ye Yuan secara alami juga bukan orang yang baik, rela menempatkan dirinya dalam bahaya. Hanya saja jika dia tidak memimpin serangan, tidak peduli berapa banyak orangnya, itu juga tidak mungkin untuk menyerang. Poin ini, dia sudah lama menimbangnya sebelumnya. Semakin dalam, semakin kuat iblis tulang itu. Bahkan jika esensi surgawinya kental, itu juga tidak tahan dengan konsumsi semacam ini. Lagi pula, jumlahnya terlalu banyak. Jika bukan karena ini, dia sudah lama pergi untuk membersihkannya sendiri. Di sampingnya, Feng Xiaotian sangat gembira dan buru-buru berkata, Saudara Ye, aku akan mengikutimu. Ye Yuan menganggup dan tidak mengatakan apapun. Berpura-pura untuk apa? Apakah Anda akan begitu baik hati? Tidakkah menyembunyikan motif jahat? Ingin menjebak semua orang, kan? Kata Zhou Yu sambil tersenyum dingin. Song Yu menjawab dengan senyuman dingin dan berkata dengan jijik, Saudara Ye pernah membantai jalan pulang sendirian dari tempat yang jaraknya beberapa puluh ribu kaki. Bahkan jika dia tidak bisa membersihkan pasukan iblis tulang ini, maka tidak ada yang bisa membersihkannya. Petik 2. Satu batu menimbulkan ribuan riak. Apa? Sendirian? Dari suatu tempat yang jaraknya beberapa puluh ribu kaki. Petik 2. Ini. Ini tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah Dewa Sejati Cakrawala kelima, jika mereka jatuh ke dalam pengepungan yang berat, itu juga pasti kematian, kan? Reaksi pertama semua orang ketika mendengar ini adalah bahwa itu tidak masuk akal. Meskipun Dewa Sejati Cakrawala kelima kuat, mereka juga tidak dapat menahan kelelahan begitu banyak Dewa Sejati Cakrawala keempat. Kalian semua tidak perlu ragu, saya melihat ini dengan mata kepala sendiri. Saudara Kuye, dia memang membunuh jalan keluarnya dari pasukan iblis tulang sendirian. Kehilangan kesempatan ini, tidak ada yang bisa mendapatkan tulang kaisar, Feng Xiaotian berbicara pada waktu yang tepat. Pada saat ini, orang-orang di tim Feng Xiaotian sudah mati, hanya menyisakan dia, seorang jenderal tunggal tanpa pasukan. Ingin mendapatkan tulang kaisar, bergantung pada Ye Yuan adalah satu-satunya pilihannya. Saat semua orang masih ragu, Ye Yuan membawa Song Yu dan yang lainnya dan tiba di perbatasan tentara iblis tulang. Tentara iblis tulang itu merangkak keluar dari tanah sekali lagi, masing-masing dan setiap orang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, sangat ganas. Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas, tanpa bantuan semua orang, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk dapat menerobos masuk. Tapi saya hanya mencoba sekali ini. Jika gagal, saya akan menyerah pada tulang kaisar. Pada saat itu, setiap orang harus memikirkan cara lain. Sekarang, mereka yang menginginkan tulang kaisar, pertahankan. Petik 2. Saat dia berkata, sepanduk perang bintang Ye Yuan tiba-tiba bergemuruh, langsung meledakkan jalan berdarah. Kemudian, dia membawa Song Yu dan yang lainnya, menyerbu ke pasukan iblis tulang bahkan tanpa menoleh ke belakang. Harta roh empirean, dua harta roh empirean, petik 2. Jadi begitulah adanya, saudara Ye sudah memimpin anak buahnya untuk menyerang. Apa yang masih kita ragukan? Biaya. Selesai berbicara, segera ada lebih dari selusin orang yang mengikuti setelahnya. Sosok Ye Yuan dan yang lainnya secara bertahap menjauh. Jadi mereka sudah tidak punya banyak waktu untuk ragu. Kata-kata Ye Yuan, memancarkan harta roh empirean, ditambah dengan memimpin anak buahnya dalam sebuah serangan, sudah menaklukkan sebagian besar orang. Dibandingkan dengan Zou Yu, Ye Yuan jelas jauh lebih kredibel. Dia tidak memaksa semua orang untuk bergabung dan bahkan berada di garis depan, memimpin anak buahnya. Sebagai perbandingan, levelnya segera ditetapkan. Orang-orang yang ragu-ragu menjadi semakin sedikit, semua orang mengikuti setelah seperti Tidewater. Ekspresi Zou Yu berkedip-kedip tanpa henti. Dia ingin menjadi pemimpin yang mengambil inisiatif, tetapi pada akhirnya, dia mengacaukannya. Sekarang, membuatnya mengikuti Ye Yuan, dia tidak mau dari lubuk hatinya. Tapi berdasarkan dia saja, sangat mustahil untuk menembus pasukan iblis tulang. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menyerang pasukan iblis tulang. Bab 1988, menyerbu tentara iblis tulang. Dengan Ye Yuan memimpin serangan, kecepatan kemajuan tim sangat cepat. Di tempat-tempat di mana Stellar War Banner tiba, ada tumpukan tulang yang patah. Orang-orang yang masuk dengan Zou Yu sebelumnya, mereka merasa situasinya benar-benar berbeda. Itu terlalu mudah. Meski masih sangat berbahaya, itu terlalu berbeda dibandingkan sebelumnya. Dengan Ye Yuan mengalahkan musuh sepanjang jalan, tekanan yang masuk ke tubuh setiap orang tidak banyak tersisa. Dengan 70 dewa sejati cakra wala keempat, kekuatan ini benar-benar cukup kuat, secara praktis bergerak maju secara tidak masuk akal. Jika kita sudah lama tahu, kita akan menunggu beberapa saat dan masuk dengan Broter Ye. Kekuatan KK Ye benar-benar terlalu menakutkan. Apa dia tidak tahu kelelahan? Petik 2 Hahaha, luar biasa. Kami dikejar habis-habisan oleh sekelompok kerangka ini terakhir kali. Kali ini, saya akhirnya bisa mengangkat dagu saya tinggi-tinggi. Petik 2 Dalam pertempuran terakhir, Zou Yu ingin menggunakan orang lain sebagai perisai dan secara alami menolak untuk menyerang di depan. Karenanya, semua orang adalah titik serangan. Iblis tulang itu menyerang tanpa diskriminasi, mereka secara alami ambruk dalam kekacauan. Tapi kali ini, Ye Yuan menarik sebagian besar daya tembak. Mereka hanya mendukung melalui tindakan terkoordinasi dari samping, tentu saja jauh lebih mudah. Selain itu, kali ini, kekuatan dalam jumlah meningkat sangat besar dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak merasakan banyak tekanan sampai sekarang. Di belakang tim, tongkat Zou Yu diayunkan seperti angin, tetapi keterkejutan di hatinya tidak dapat dijelaskan menggunakan kata-kata sama sekali. Pada awalnya, dia memendam sikap sombong atas kemalangan orang lain. Tingkat konsumsi ini, Ye Yuan tidak bisa bertahan lama sama sekali. Tapi lebih dari 2 jam berlalu dalam sekejap, Ye Yuan masih tampak seperti sedang menggunakan stimulan. Dia tampaknya berada di kondisi puncaknya, tanpa sedikitpun tanda penurunan sama sekali. Zou Yu menyadari hal ini, jika dia melanjutkan pertarungan level ini, dia tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Apakah orang ini masih manusia? Namun, itu juga tidak mulus di sepanjang jalan. Semakin jauh, semakin kuat tulang iblis. Setan tulang dewa sejati cakrawala keempat menjadi semakin banyak. Pada saat itu, kekuatan beberapa iblis tulang sudah sangat dekat dengan dewa sejati cakrawala kelima. Bahkan Ye Yuan juga merasa agak tegang. Kecepatan kemajuan tim melambat, korban juga perlahan mulai bermunculan. Anak-anak takdir itu juga tidak memiliki ketenangan dari sebelumnya. Pada akhirnya, Ye Yuan menyerah begitu saja pada Stellar War Banner dan langsung menembakkan Life and Dead Cell satu demi satu. Meskipun Stellar War Banner adalah harta roh Empyrean, ia sama sekali tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya di tangan Ye Yuan. Wilayahnya terlalu rendah. Dalam hal kekuatan, kekuatan Life and Dead Cell jauh lebih kuat. Tentu saja, konsumsi esensi surgawi dari Life and Dead Cell juga sangat besar. Bahkan dengan kemurnian esensi surgawi, itu masih agak berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, dia segera menelan beberapa pil obat pemulihan esensi surgawi. Semuanya, jangan menahan diri lagi. Cepat dan gunakan gerakan apapun yang Anda miliki. Kalau tidak, kita semua harus mati di sini. Hanya ada jarak beberapa ribu kaki dari gunung tulang. Semuanya, gandakan. Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Dia mengerti di dalam hatinya bahwa selain pasukan mereka, tim ini semua menyembunyikan motif tersembunyi. Banyak orang tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sama sekali. Mereka masih menyimpan gerakan membunuh mereka, menunggu untuk merebut tulang kaisar di akhir. Sekilas pandang, mereka sudah bergegas ke kaki gunung tulang. Lingkungan sekitar hampir semuanya adalah tulang iblis dewa sejati Cakrawala keempat. Sudah tidak mungkin ingin kembali. Dalam keadaan mereka saat ini, tidak ada esensi surgawi yang membiarkan mereka membunuh sama sekali. Tidak ada jalan untuk mundur, lalu hanya ada kemajuan. Segel kehidupan dan kematian satu demi satu dari Ye Yuan membuat semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Sebenarnya masih ada drama seperti itu. Ketika semua orang bertarung, mereka biasanya tidak akan melepaskan gerakan besar kecuali itu adalah pilihan terakhir mutlak. Tapi Ye Yuan membuang satu langkah besar demi satu seperti itu gratis. Kuncinya adalah Ye Yuan benar-benar bisa melepaskan begitu banyak. Apakah orang ini benar-benar dewa sejati Cakrawala kedua? Ah! 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 Jeritan tragis naik dan surut, korban di tim semakin parah. Kecepatan yang dimajukan tim menjadi lebih lambat. Iblis tulang yang harus mereka hadapi secara alami menjadi semakin banyak. Selanjutnya, kekuatan tulang iblis semakin kuat dan kuat, banyak orang tidak tahan. Bahkan Ye Yuan juga secara bertahap mulai putus asa. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan dari para iblis tulang di belakang ini benar-benar kuat sedemikian rupa. Bahkan jika dia menggunakan SWOT Hollow Edge, itu juga tidak mungkin untuk membasmi pembersihan sekaligus. Apa yang harus dilakukan, kakak Ye? Song Yu memaksa kembali iblis tulang dan mengertakkan gigi dan bertanya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Lanjutkan pengisian, Ye Yuan berkata dengan suara serius. Jarak beberapa ratus kaki di depan mereka sejauh cakrawala meski begitu dekat. Hanya saja, jadi bagaimana jika bergegas ke gunung tulang? Mungkinkah iblis tulang ini tidak akan mengejarnya? Setelah mencapai puncak gunung tulang, itu akan menjadi lebih tanpa harapan. 100 kaki 90 kaki 30 kaki 20 kaki 10 kaki Esensi surgawi Ye Yuan dengan cepat habis. Akhirnya, dia tiba-tiba menembakkan segel kehidupan dan kematian, langsung meledakkan tulang iblis di depannya. Di depan ada gunung tulang. Ye Yuan tiba-tiba berlari, bergegas keluar dari pasukan iblis tulang, dan mendaki gunung tulang. Tapi dia tidak naik gunung sendiri, tetapi berbalik dan menembakkan segel hidup dan mati lagi, membantu Song Yu mereka semua untuk menyerang. Bantu semuanya, Ye Yuan berkata tanpa berpikir setelah menyelamatkan Song Yu. Ye Yuan bukanlah seorang goodyutusus, tapi dia memiliki prinsipnya sendiri. Tanpa orang-orang ini, dia tidak bisa menerobos pasukan iblis tulang ini sendirian juga. Sekarang dia menyerbu dirinya sendiri, dia secara alami tidak bisa berdiri dan tidak menyelamatkan mereka yang dalam bahaya. Setelah itu, satu anak takdir demi takdir menyerang keluar. Setelah orang terakhir dibebankan, Ye Yuan sudah membuat persiapan untuk melakukan upaya putus asa terakhir. Siapa yang tahu saat ini, pasukan iblis tulang yang tak ada habisnya itu benar-benar tersebar menjadi tumpukan tulang saat ini. Hutan belantara yang awalnya sangat bising tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Peralihan dari keributan keketenangan ini sangat mendadak, membuat semua orang tidak terbiasa dengannya. Tapi segera, wajah semua orang menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Hahaha, kami akhirnya menyelesaikannya. Sial, aku bahkan mengira aku pasti akan mati kali ini. Petik 2. Bukankah begitu? Menghadapi banyak iblis tulang alam yang sama pada saat yang sama, pertempuran semacam ini benar-benar mengembirakan. Petik 2. Semua berkat Broter Ye, jika bukan karena dia melawan sebagian besar tulang iblis sendirian, kita mungkin sudah lama mati. Petik 2. Mereka menghadapi beberapa orang sendirian, sementara Ye Yuan praktis menghadapi lebih dari selusin, atau bahkan lebih sendirian. Dia terus menyerang di garis depan. Itu setara dengan pedang tajam. Musuh yang ditemui secara alami juga paling banyak. Selanjutnya, gaya bertarung Ye Yuan tanpa memperhatikan hidupnya juga mengusir sekelompok besar iblis tulang. Karena inilah hanya ada beberapa iblis tulang yang tersisa untuk ditangani yang lain. Tekanan secara alami berkurang secara signifikan. Semua orang mengerti di dalam hati mereka bahwa jika bukan karena Ye Yuan, mereka pasti sudah lama dimusnahkan. Tidak ada yang bisa berpikir untuk keluar hidup-hidup. Ada gelombang tawa dan obrolan riang. Tapi Ye Yuan tidak tersenyum. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya sekarang. Ada apa? Kakak Ye Song Yu bertanya. Dia saat ini sedang bersuka cita, tapi kemudian dia melihat ekspresi serius Ye Yuan, segera mengekang senyumnya. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, setan tulang ini jelas dikendalikan oleh tulang kaisar. Jika ini tindakan terakhirnya, dia harus menghentikan kami dengan segala cara. Tapi, pasukan iblis tulang ini benar-benar tersebar. Petik 2 Satu kalimat membuat hati semua orang menjadi dingin. Dan tepat pada saat ini, di atas gunung tulang, kerangka lain. Perlahan berdiri. Ya, hanya satu. Tapi mata semua orang segera menjadi piring lebar. Perasaan yang disebut putus asa menyebar di hati setiap orang. Bab 1989, Pedang Iblis Tulang 3 E. Empirean Bondeville Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2 Di depan mata mereka, hanya ada satu iblis tulang. Gelombang yang keluar dari tulang iblis ini membuat semua orang merasa ngeri. Apa ini jika bukan iblis tulang level Empirean? Tidak ada yang bisa menyangka bahwa melalui semua jenis kesulitan dan kesulitan untuk tiba di pantai seberang, apa yang menunggu mereka adalah iblis tulang level Empirean? Tidak heran jika tulang kaisar ini tidak pernah diambil oleh orang-orang meskipun telah ditempatkan di sini selama bertahun-tahun. Retak. 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 Iblis tulang Empirean berjalan menuju semua orang selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambil, seperti menginjak hati setiap orang, membuat orang berdebar-debar dengan ketakutan dan kecemasan. Kekuatan yang menutupi langit dan menutupi bumi membuat semua orang hampir mati lemas. Lari. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan dan berbalik dan lari. Anak takdir itu bahkan menggunakan kekuatannya untuk menyusuh, kecepatannya sangat cepat. Yeyuan tidak bergerak, menatap lekat-lekat pada iblis tulang Empirean. Itu hanya untuk melihat cakar kerangka iblis tulang perlahan bangkit, dan kemudian menjentikkan ringan. Garis cahaya biru muda yang mengalir membelah langit malam, secara akurat mengenai anak takdir yang melarikan diri itu. Bang. Anak takdir langsung meledak di udara, bahkan tidak meninggalkan residu. Semua orang menghirup udara dingin, terkejut karena tidak bisa berkata-kata oleh pemandangan ini. Kuat. Terlalu kuat. Ini adalah kekuatan iblis tulang tingkat Empirean. Itu membuat orang tidak bisa memunculkan pikiran untuk melawan sama sekali. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Ada pun bergandengan tangan untuk menghadapi iblis tulang Empirean ini. Jangan bercanda. Bahkan jika menyatukan semua orang, itu juga tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berbicara, Senior, kami datang untuk mendapatkan tulang Kaisar. Aku ingin tahu bagaimana kita bisa mendapatkan tulang Kaisar. Petik 2 Iblis tulang Empirean menoleh secara mekanis, melihat ke arah Ye Yuan. Hati orang lain melompat ke tenggorokan mereka. Apakah orang ini mencari kematian? Dia masih menginginkan tulang Kaisar saat ini. Ditatap oleh sepasang lubang tulang iblis, meskipun Ye Yuan terkejut, dia tidak panik. Dia menemukan bahwa iblis tulang ini memiliki kecerdasannya sendiri. Jika itu sama dengan iblis tulang sebelumnya, iblis tulang Empirean ini akan lama memusnahkan mereka semua. Mengapa menunggu sampai sekarang? Bagi iblis tulang Empirean ini, ini hanyalah masalah mengangkat tangan. Makanya, dia bertanya dengan berani. Mata hitam pekat tulang iblis itu menatap Ye Yuan dan juga tidak berbicara, udara tampaknya mengeras. Tiba-tiba, tulang iblis membuka mulut kerangka itu, rahang bawah bergerak, menggunakan suara kering untuk mengatakan, selama ada seseorang yang dapat menerima tiga jurus pedangku, mereka dapat mengambil sisa-sisa yang mulia. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin lagi. Menerima tiga jurus pedang, siapa yang masih bisa bertahan? Lupakan tentang tiga jurus pedang, bahkan satu jurus pedang pun tidak bisa diterima. Lelucon ini terlalu berlebihan. Ye Yuan memandang setan tulang dan bertanya lagi, apakah jika kita tidak bisa menerima tiga jurus pedang ini, kita tidak bisa pergi? Wajah semua orang berubah niat. Memikirkan pria yang langsung terbunuh barusan, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Siapa yang tahu bahwa tulang iblis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, selama kamu memblokir satu gerakan pedang, kamu bisa pergi. Ketiga jurus pedang ini, aku akan menekan kekuatanku kerana yang sama denganmu. Petik dua. Iblis tulang sepertinya telah menemukan perasaan itu, menjadi lebih halus ketika berbicara. Dan ketika sekelompok anak takdir mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Jika dia melepaskan pedang ini dengan empirian rilem, maka tidak ada yang perlu bermain lagi. Lalu, jika ada beberapa orang pada saat yang sama yang menerima tiga jurus pedang senior, lalu bagaimana? Ye Yuan bertanya lagi. Kali ini, tulang iblis menjawab dengan sangat cepat, pertama datang, pertama dilayani. Mata semua orang berbinar, seseorang segera melangkah maju dan berkata, aku akan pergi dulu. Kekuatan orang ini tidak lemah, dia juga pembangkit tenaga listrik dewa sejati cakrawala keempat tingkat menengah. Mereka semua adalah anak-anak takdir, yang mengakui bahwa kekuatan mereka berdiri di atas semua yang lain. Setidaknya, mereka tidak akan kalah dari seniman bela diri dengan peringkat yang sama. Idiot, Zou Yu tidak bisa menahan omelan pelan. Iblis tulang Empyrean tidak banyak bicara, langsung mencabut tulang dari tulang rusuknya. Kemudian, bentuk tulang itu benar-benar mulai berubah, akhirnya berubah menjadi pedang tulang yang tidak pendek atau panjang. Harta roh Empyrean, murid Yeyuan sedikit menyempit saat dia berteriak karena terkejut. Yang lain juga dengan jelas melihat situasi sebenarnya. Tadi, mereka sama sekali tidak merasakannya. Mereka tidak menyangka bahwa, dalam sekejap mata, iblis tulang Empyrean ini benar-benar mengeluarkan harta roh Empyrean. Murid anak takdir itu juga menyusut sedikit, menampakkan ekspresi serius. Menerima tiga jurus pedang, maka harta roh Empyrean ini juga akan menjadi milik orang tersebut. Saya memberi Anda waktu tiga hari untuk memulihkan esensi surgawi. Tiga hari kemudian, saya akan menyerang. Petik dua. Iblis tulang berkata dengan acuh tak acuh, lalu segera duduk bersilah di tempat. Waktu tiga hari tiba dalam sekejap. Semua orang menelan pil obat, esensi surgawi mereka juga cukup banyak pulih. Iblis tulang dan anak takdir itu berdiri saling berhadapan. Iblis tulang membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, Empyrean ini sedang menarik pedangnya. Saat suaranya memudar, dia menikam pedang tulang di tangannya dengan acuh tak acuh. Desir. Udara mengeluarkan suara siulan. Gelombang yang mengerikan mendekati anak takdir itu. Anak takdir juga mulai bergerak. Tombak panjang itu mirip dengan pelangi panjang yang membelah langit. Terbang langsung menuju pedang itu. Tidak ada tabrakan esensi surgawi yang sengit seperti yang dibayangkan. Tombak panjang di tangan anak takdir berubah menjadi tumpukan debu di bawah pedang ini. Kemudian, seluruh tubuhnya juga diiris menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, menghilang bersama angin. Seluruh tubuhnya sepertinya telah lapuk. Murid semua orang, termasuk Yeyuan, semuanya menyusut. Mereka tahu bahwa jurus pedang Empyrean ini akan sangat kuat. Tetapi mereka tidak berharap itu akan menjadi kuat sejauh itu. Anak takdir itu juga menyerbu bersama mereka. Tidak mengatakan bahwa kekuatannya sangat kuat, tetapi setidaknya tidak dianggap lemah di antara kelompok orang ini. Namun, dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pedang iblis tulang Empyrean. Kekuatan gerakan pedang ini benar-benar jauh melampaui standar Dewa Sejati Cakrawala keempat. Bahkan Dewa Sejati Cakrawala kelima kemungkinan juga sama sekali bukan tandingan. Ini masih hanya jurus pedang pertama. Kemudian gerakan pedang kedua dan pedang ketiga, seberapa menakutkan mereka. Semua orang tidak bisa menahan perasaan hawa dingin di punggung mereka. Kekuatan iblis tulang Empyrean ini terlalu mengerikan. Lanjut. Setan tulang Empyrean jelas tidak berencana memberi semua orang waktu untuk takut dan langsung ingin memulai babak berikutnya. Kali ini, tidak ada yang melompat keluar. Tidak ada yang berani pergi dan menerima pedang ini. Jika tidak ada, Empyrean ini akan memilih, kata iblis tulang Empyrean dengan dingin. Wajah semua orang berubah tetapi melihat iblis tulang Empyrean mengulurkan jari tulangnya, dan kemudian dia menunjuk ke salah satu anak takdir. Anak takdir itu segera merasakan kulit kepalanya kesemutan. Yang lainnya juga sedikit menghela nafas lega. Anak takdir itu berdiri di sana, kakinya tampaknya terpaku di tempat, bahkan tidak mampu lagi. Tidak menerima pertempuran, langsung musnahkan. Iblis tulang Empyrean langsung ke intinya. Wajah anak takdir itu berubah. Langsung dimusnahkan, itu memusnahkan dengan kekuatan Empyrean Rilem. Jika itu masalahnya, dia bahkan memiliki lebih sedikit kesempatan. Memperkuat dirinya, dia melangkah maju. Kemudian, hasilnya tidak mengejutkan. Dia dilenyapkan dengan satu gerakan pedang. Setelah itu, Iblis tulang Empyrean mulai memilih beberapa orang lagi. Tapi tidak ada yang bisa menerima satu gerakan pun darinya. Putra-putra surgawi-surgawi cakrawala keempat ini sama lemahnya dengan tahu di depan pedang ini. Ada kira-kira hampir 40 orang yang berhasil melewati pasukan Iblis tulang. Sisanya hampir semua elit di antara elit. Tapi dalam sekejap mata, 7 hingga 8 lainnya tewas. Jari Iblis tulang Empyrean itu seperti jimat yang mempercepat kematian. Siapapun yang ditunjuknya, mereka mati. Setelah Iblis tulang Empyrean memusnahkan anak takdir, jarinya menunjuk, mendarat di Zouyu. Wajah Zouyu berubah, menguatkan kulit kepalanya dan melangkah keluar dari barisan. Bab 1990, penilaian berbeda. Kulit Zouyu agak pucat. Tidak ada yang tahu apakah itu karena dia agak gugup atau karena dia takut. Berjalan di depan Iblis tulang Empyrean, Zouyu mengeluarkan harta roh Empyrean dan menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia mengayunkan tongkatnya secara horizontal, dengan aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Kekuatan hukum yang dalam menyelimuti dirinya. Ombak hukum yang kuat, ternyata inilah kekuatan sejatinya. Petik 2 Orang-orang itu sebelumnya terlalu kurang dibandingkan dengan Zouyu. Mungkin dia benar-benar bisa memblokir pedang ini. Ketika para ahli bergerak, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas dalam sekejap. Meskipun Zouyu masih mengumpulkan momentum, gelombang hukum di tubuhnya jelas jauh melampaui pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama. Dia menyerang pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama mati dengan sebuah pukulan, apa yang diandalkan bukan hanya harta roh Empyrean. Saat bertarung dengan Yeyuan sebelumnya, dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Iblis tulang Empyrean masih menusuk dengan acuh-ta'acuh, menyapu semua rintangan di jalan. Zouyu berteriak keras dan tiba-tiba membanting tongkatnya. Di tempat-tempat di mana tongkat itu lewat, retakan halus akan muncul di angkasa. Satu staff mempertanyakan surga. Dua kekuatan yang tangguh bertabrakan secara langsung, segera menimbulkan gelombang udara yang mengerikan, bertiup sampai wajah semua orang terluka. Rangan teredam keluar dari mulut Zouyu seolah-olah dipukul oleh palu godam, langsung dipukul ke tanah. Dia dengan liar memuntahkan setegup darah segar. Kulit Zouyu putih seperti kertas, sudah menderita luka berat. Namun, dia tidak memiliki keputus asaan di wajahnya. Sebaliknya, dia terlihat gembira. Dia memblokir pedang ini, menyelesaikan tugas yang mustahil ini. Sampai saat ini, dia adalah seniman bela diri jenius pertama yang melakukan langkah ini. Dia punya alasan untuk bangga. Tapi saat ini, tulang iblis dengan ringan meludahkan dua kata dari mulutnya, terlalu lemah. Nada itu sepertinya agak kecewa. Ekspresi Zouyu menjadi kaku. Kegembiraan dari saat yang lalu segera menguap ke udara tipis. Ini, ini lemah. Lalu seberapa kuat kekuatan yang dibandingkan dengan pihak lain. Semua orang menghirup udara dingin. Seseorang sekuat Zouyu sebenarnya tidak bisa menerima gerakan pedang iblis tulang empirean ini juga. Seberapa kuat gerakan pedang ini. Di mata mereka, Zouyu yang sudah hampir tak terkalahkan sebenarnya menjadi terlalu lemah saat mencapai mulut iblis tulang empirean. Penilaian ini membuat orang putus asa. Senior menampilkan pedang ini dengan ranah budidaya empirean tetapi menilai saya terlalu lemah, saya. Saya tidak yakin. Zouyu mengertakan gigi dan berkata. Bagi mereka, anak-anak surga yang sombong ini, penghinaan semacam ini bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa iblis tulang empirean sangat kuat, Zouyu masih menyatakan penolakannya untuk menyerah. Iblis tulang empirean memandangnya dan berkata dengan dingin, para jenius di zaman kita, mereka seharusnya bisa dengan mudah mengalahkanku sehubungan dengan jurus pedang pertama. Ketika kata-kata ini keluar, para hadirin meledak. Jurus pedang yang mengerikan, bisa dengan mudah dikalahkan. Seberapa mengerikankah orang-orang jenius di zaman itu? Mereka tidak meragukan kebenaran kata-kata ini, karena iblis tulang empirean sama sekali tidak perlu berbohong tentang hal semacam ini. Selanjutnya, iblis tulang empirean mengabaikan keheranan semua orang, mengangkat jari tulangnya, dan benar-benar menunjuk ke Song Yu. Kulit Song Yu pucat pasti. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa memblokir pedang ini. Tiba-tiba, sosok menghalangi di depannya dan berkata dengan dingin, senior, izinkan saya mencoba. Melihat tampilan belakang ini, mata Song Yu penuh dengan rasa terima kasih. Agak tercekik, dia berkata, sasaudaraku. Ye Yuan menoleh dan berkata sambil tersenyum, pedang ini agak menarik, saya ingin mencobanya. Biarkan aku yang melakukannya. Song Yu memiliki ekspresi tersentuh, dan dengan anggukan, dia berkata, hati-hati, kakak Ye. Ye Yuan menganggup, menoleh untuk melihat setan tulang empirean, dan berkata, senior, lakukanlah. Iblis tulang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menikam pedang lain. Langsung menghadapi gerakan pedang ini, Ye Yuan akhirnya mengalami kekuatan pedang ini. Iblis tulang empirean meluncurkan gerakan ini dengan esensi surgawi Dewa Sejati Cakrawala ke-2. Tapi kekuatan gerakan ini cukup untuk langsung membunuh Dewa Sejati Cakrawala ke-4. Di alam yang sama, itu hanyalah keberadaan yang tak terkalahkan. Merasakan niat pedang dingin yang menusuk, Ye Yuan segera menghunus pedangnya dan bergerak. Pedang, hollow, ech. Aura penghancur ruang langsung menyebar. Semua anak takdir, wajah mereka berubah drastis. Terlalu menakutkan. Murid Feng Xiaotian mengerut dan dia berteriak kaget, ada di sini. Ini gerakan ini. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Yuan menampilkan pedang ini dari awal sampai akhir. Perasaan yang menakjubkan itu seperti dia melihat seorang gadis cantik, menyebabkan jantungnya berdebar-debar karena kegembiraan. Pedang ini tak tertandingi di antara orang-orang sezamannya. Terakhir kali, dia hanya melihat kesimpulan dan tidak melihat prosesnya. Kali ini, dia melihat semuanya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang dapat menampilkan pedang yang begitu sempurna. Setelah menyaksikan satu staff Zhou Yu mempertanyakan surga, dia tahu bahwa jika ada seseorang yang benar-benar mampu memblokir pedang ini, itu tidak lain adalah Ye Yuan. Awalnya, dia tidak tahu kartu truth Zhou Yu. Dia tahu bahwa mungkin Zhou Yu bisa memiliki kekuatan untuk menyaingi Ye Yuan. Bagaimanapun, wilayahnya jauh lebih tinggi dari Ye Yuan. Tapi sekarang, dia tahu bahwa bahkan jika Zhou Yu menampilkan One Staffing the Heavens, dia kemungkinan besar juga bukan tandingan Ye Yuan. Karena dia telah melihat kekuatan mengerikan dari Sword Hollow Edge dengan matanya sendiri sebelumnya. Satu staff yang mempertanyakan surga tidak dapat melakukannya. Tapi sekarang, tulang iblis Empyrean sedang menampilkan pedang ini di second firmament Trugat. Menghadapi peringkat yang sama Ye Yuan, dia mungkin tidak bisa menang. Zhou Yu melihat sosok bangga Ye Yuan dan benar-benar merasa malu dengan ketidaklayakannya. Ternyata ini benar-benar gerakan membunuh Ye Yuan. Dibandingkan dengan Ye Yuan, dia bukan apa-apa. Pergilah. Dua pedang itu mirip dengan dua komet, bertabrakan di udara dalam sekejap mata. Bang! Sword Hollow Edge menghancurkan pedang iblis tulang seperti menghancurkan daun-daun mati, membawa momentum mengesankan yang menekan ke depan dengan tekat yang tak tergoyahkan, mengarah langsung ke tubuh utama tulang iblis. Tapi saat ini, tulang iblis melambai dengan santai, seperti mengusir lalat. Sword Hollow Edge menguap ke udara tipis seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Kekuatan Empyrean luar biasa tangguh. Kerumunan itu diam. Tidak ada yang mengira kesimpulan seperti itu benar-benar akan terjadi. Tiba-tiba, iblis tulang Empyrean perlahan membuka mulutnya dan berkata, Lumayan, kamu sangat kuat. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Penilaian ini luar biasa. Tentang gerakan tongkat Zou Yu yang menakjubkan sebelumnya, evaluasi iblis tulang Empyrean adalah bahwa gerakan yang pertama terlalu lemah. Tapi sekarang, penilaiannya terhadap Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Bagaimana Ye Yuan ini bisa begitu kuat? Menurut kriteria iblis tulang Empyrean, dapatkah kekuatan Ye Yuan sudah menyaingi jenius era mereka? Apakah ini jenius sejati? Mendengar evaluasi ini, semua anak takdir tercengang karena terkejut. Masing-masing dari mereka tumbuh di tengah-tengah pujian. Kekuatan mereka juga selalu mengalahkan rekan-rekan mereka. Tapi sekarang, kecemerlangan mereka dibayangi oleh satu komentar iblis tulang Empyrean. Satu-satunya cahaya yang menyilaukan adalah Ye Yuan. Murid Zhou Yu mengerut. Dia ingin menemukan lubang di tanah untuk terowongan sekarang. Dia selalu memandang Ye Yuan sebagai musuh. Baru sekarang dia mengerti bahwa dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi musuh Ye Yuan. Kulit Ye Yuan agak pucat. Pedang ini praktis menghabiskan esensi surgawinya hingga kering. Terima kasih banyak atas pujian senior. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Iblis tulang bertanya. Ye Yuan menganggup dan berkata dengan tegas, Lanjutkan. dan berkata dengan tegas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!